7 Tanda Gaya Bicaramu Disukai Orang Karena Dianggap Cerdas Manusia diciptakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ada orang-orang yang disukai karena sikapnya yang lemah lembut dan penyanyang, ada yang super ceria sehingga menularkan kebahagiaan ke orang-orang di sekitarnya, bahkan ada juga orang yang disukai karena gaya bicaranya yang memberikan ketenangan dan menunjukkan kecerdasan. Tidak semua orang punya gaya bicara yang disukai banyak orang, apalagi hingga dianggap cerdas. Mereka biasanya memiliki tanda-tanda unik yang membedakannya dengan orang lain. Ini beberapa orang yang punya gaya bicara yang disukai karena terkesan memiliki otak cerdas. 1. Terus Terang Dengan Suara Jelas Salah satu tanda utama dari gaya bicara yang banyak disukai orang hingga dianggap cerdas adalah suara yang jelas dan terus terang mengatakan apa yang memang perlu dikatakan. Jangan terlalu banyak basa-basi atau panjang lebar tanpa ada inti pembicaraan yang ingin disampaikan. Selain hanya membuang-buang waktu orang yang sedang diajak bicara, juga sangat menjengkelkan. Orang yang punya kemampuan bicara dengan suara jelas dan langsung pada inti pembicaraan akan lebih dihargai dan dihormati karena ada kualitas dari percakapan yang dilakukan. 2. Menggunakan Bahasa Yang Sederhana Orang cerdas cenderung menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Jadi sebisa mungkin gunakan gaya bicara seperti itu agar mudah dimengerti oleh orang yang sedang diajak bicara, apalagi jika forumnya luas seperti memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada banyak orang. Gaya bicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti akan sangat disukai dan dikagumi banyak orang. Tidak perlu menggunakan istilah-istilah sulit hanya agar terlihat cerdas, justru ketika kamu melakukannya, orang tak akan suka. 3. Menghormati Pendapat Orang Lain Gaya bicara lainnya yang membuatmu disukai bahkan banyak dibuji adalah ketika bisa menghormati pendapat orang lain. Bahkan ketika kamu tidak setuju, kamu tidak bersikap defensif dan mencoba mendebat secara keras. 4. Miliki kesabaran dan fleksibilitas dalam menerima perspektif yang berbeda. Dengan tidak memaksakan pandanganmu dan memberikan ruang bagi orang lain untuk berbicara, menunjukkan bahwa kamu menghargai keragaman pemikiran. Sikap ini membuat orang lain merasa dihormati dan lebih cenderung menyukai percakapan denganmu. 4. Bercanda Dengan Bijaksana Humor atau candaan adalah alat komunikasi yang ampuh terutama dalam mencairkan suasana yang canggung, terlalu serius atau tegang. Tetapi penggunaan candaan atau humor itu sendiri juga perlu memiliki aturan dan batasan yang jelas. Humor yang tepat dapat mengurangi ketegangan dan membuat suasana lebih nyaman. Namun jika tidak tepat, bisa saja menyakiti hati, menyinggung perasaan atau malah merendahkan orang lain. Humor yang bijak dan tepat sasaran dapat membuat gaya bicaramu lebih menarik dan disukai banyak orang. 5. Menghindari Gosip dan Pembicaraan Negatif Seseorang akan dianggap cerdas dari cara bicaranya ketika pandai memilih apa yang perlu dibahas, khususnya menghindari gosip dan pembahasan negatif. Lebih fokuslah pada topik-topik yang santai, konstruktif, dan bermanfaat. Dengan menghindari pembicaraan yang bisa merugikan dan malah menciptakan kesan jelek pada dirimu sendiri karena akan dianggap toksik, tunjukkan integritas dengan tidak membahas aib orang atau mengeluhkan banyak hal secara negatif. 6. Tidak Merendahkan Siapapun Gaya bicara orang yang paling disukai banyak orang adalah yang tidak merendahkan, menjatuhkan, mengabaikan, atau meremehkan siapapun. Ketika kamu menghargai dan menghormati semua orang, bersikap netral, objektif tapi tidak menyakiti atau menyinggung hati siapapun, saat itulah kamu akan disukai bahkan dianggap cerdas karena tahu etika dan sopan santun yang baik. Terhadap orang lain, orang yang cerdas bukan hanya soal intelectual saja tapi juga emosional. 7. Tidak Berkata Kasar Saat Marah Kemampuan untuk tetap tenang dan terkendali dalam situasi sulit adalah tanda dari gaya bicara yang cerdas bahkan bijaksana. Orang yang bisa mengendalikan emosinya, tidak meledak-ledak, atau mengeluarkan tabiat buruk dengan bersikap dan berkata-kata kasar, menjadi ciri orang yang akan disukai banyak orang. Cara bicara yang mudah terpancing emosi dan bahkan menunjukkan sikap agresif dan abusif, justru akan dijauhi. Sikap tenang ini membuat orang lain merasa nyaman dan lebih percaya diri ketika berinteraksi denganmu. Gaya bicara seperti itulah yang akan membuatmu dianggap cerdas dan disukai banyak orang. Dengan mengembangkan tanda-tanda ini, kamu tidak hanya akan disukai banyak orang, tetapi juga dihormati dan dianggap sebagai pribadi yang cerdas.